Intro 3 pemain Chelsea yang kontraknya berakhir Juni 2021 Bagaimana performanya? Chelsea berpeluang ditinggal sejumlah pemainnya pada akhir musim nanti Pasalnya kontrak mereka akan berakhir pada musim panas mendatang Siapa saja pemain tim berjulukan The Plus itu yang kontraknya akan habis Juni 2021? Willy Caballero Willy Caballero bukan pemain populer di Chelsea Pemain yang didatangkan dari Manchester City pada 2017 itu hanyalah keeper pelapis di Stunford Bridge Caballero baru tampil dua kali musim ini dan berada di urutan ketiga untuk posisi keeper Chelsea Keeper asal Argentina ini ada di belakang Edward Mindy dan Kepa Ariza Balaga Caballero sudah tidak muda lagi Pemain berusia 39 tahun itu kemungkinan besar tidak akan mendapat kontrak baru di Chelsea Thiago Silva Chelsea menggait Thiago Silva pada berusaha transfer musim panas kemarin Back asal Brazil itu datang ke Stunford Bridge dengan status bebas transfer setelah kontraknya di PSG berakhir Silva diikat dengan kontrak berdurasi satu tahun di Stunford Bridge Namun Chelsea punya opsi untuk memperpanjang kontrak Silva selama 12 bulan Sejauh ini Silva mampu tampil cukup baik bersama Chelsea Mantan pemain AC Milan itu sudah mencatatkan 21 penampilan di semua kompetisi bersama The Blues Olivier Giroud Olivier Giroud merupakan salah satu pemain senior di skot Chelsea saat ini Meski sudah tidak muda lagi tenaga Giroud masih dibutuhkan Bomber asal Prancis itu terkadang masih menjadi starter di lini depan Chelsea Musim ini Giroud sudah mencetak 11 gol dari 23 pertandingan Kontrak Giroud akan habis pada akhir musim nanti Pemain berusia 34 tahun itu kabarnya ingin meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir Di incar Inter dan Napoli, Chelsea pasang harga 17 juta pound sterling untuk Emerson Palmieri Chelsea memang menampilkan peningkatan performa pasca bermain di bawah arhan Thomas Tuchel Kini mereka belum terkalahkan dalam 12 pertandingan beruntun dan menempati posisi 4 klasemen sementara dengan koleksi 51 poin Sayang keberuntungan sepertinya tidak memanjungi beberapa pemain termasuk di antaranya Emerson Palmieri Sejak kursi kepelatihan diambil Tuchel, dirinya lebih sering menempati bangun cadangan atau bahkan tidak ada di dalam skot Pemain berposisi bagi diri tersebut baru tampil satu kali, yakni di pertandingan kontra Bernsley di Piala FA Situasi ini membuat Emerson mulai dikaitkan dengan pintu keluar Stunford Beach Kabar terakhir menyebutkan bahwa Inter Milan dana polisi bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya di musim panas 2021 Peluang hengkangnya mantan pemain AS Roma itu pun sepertinya memang terbuka lebar Pasalnya menurut laporan Daily Mail, The Blues juga sudah menetapkan harga sebesar 17 juta pound sterling Atau sekitar 20 juta euro bagi klub manapun yang ingin mendatangkannya Persaingan di linti pertahanan Chelsea terutama baik kiri memang sengit di musim 2020-2021 Emerson harus memperebutkan satu posisi di starting 11 dengan dua rekan setimnya yang lain yakni Ben Silwan dan Marcus Alonso Emerson Palmeyari tentu bukanlah satu-satunya pemain yang berpotensi hengkang di musim panas 2021 Selain dirinya, nama-nama seperti Willy Caballero dan Temi Abraham juga diprediksi akan segera mengandung nasib dengan klub lain Chelsea segera buka negosiasi soal kontrak baru Antonio Rudiger Chelsea memperlihatkan peningkatan performa yang cukup signifikan Pasca bermain di bawah arahan Thomas Tuchel Kini mereka masih belum terkalahkan dalam 12 pertandingan beruntuk Dan kini menempatkan posisi 4 kelas semen sementara dengan raihan 51 poin Keretangan Tuchel tidak hanya meningkatkan performa tim Beberapa pemain yang sebelumnya tidak menjadi pilihan utama Frank Lampard Dan bahkan beberapa kali dicoroh dari skot utama Berhasil kembali ke starting 11 dan bahkan jadi sosok penting di dalam skot Salah satu pemain yang berhasil kembali menemukan bentuk performa terbaiknya adalah Antonio Rudiger Pemain berposisi back tengah itu tampil solid di lini belakang dan berhasil membantu Edward Mindy hanya kebobolan 2 gol Puas dengan performa Rudiger, Chelsea pun dikabarkan siap memberikan kontrak baru Menurut laporan Daily Mail, pihak Cloud juga akan segera membuka negosiasi sebelum gelaran Euro 2020 yang akan dimulai pada Juni mendatang Sebagai tambahan formasi, kontrak pemain berusia 28 tahun itu di Stunford Beach akan berakhir pada tahun 2022 Melihat Rudiger jadi pemain kunci dalam skot utama Tuchel disinyalir jadi alasan klub ingin segera menambah masa bakti mantan pemain AS Roma itu Menambah masa bakti sejumlah pemain sepertinya memang jadi agenda utama Chelsea dalam waktu dekat Bukan hanya Rudiger, klub milik Roman Abramovic itu juga dikabarkan bakal segera memperpanjang kontrak back tengah lainnya Andreas Christensen Bayern bakal tolak minat Chelsea pada Kingsley Coman dan Niklas Sule Chelsea mungkin harus memikirkan kembali rencana transfer musim panas mereka lantaran Bayern Munich dikabarkan Dan akan menolak setiap upaya mereka untuk memboyong Niklas Sule dan Kingsley Coman Thomas Tuchel diyakini ingin memperkuat lini bertahannya dengan back tengah baru kelas atas Dan menilai Sule sebagai salah satu dari tiga target potensial mereka untuk posisi tersebut Wingier Francis Coman juga dikabarkan masuk dalam daftar incaran The Blues Rumor baru-baru ini mengatakan bahwa Chelsea tengah menjajaki kemungkinan untuk menukarnya dengan Christian Pulisic Yang terasingkan di bawah Thomas Tuchel Tapi menurut publikasi Jerman Bild Juara Bundesliga Bayern Munich tak berniat untuk membiarkan kedua pemain itu pergi musim panas ini Raksasa Jerman itu akan kehilangan David Alaba dan Jarome Boteng Secara gratis ketika kontrak mereka berakhir musim panas ini Dan mereka sudah bersiap untuk mengatasi kepergian dua back per pengalamannya itu Hal itu kemungkinan akan membawa The Blues mengubah haluan kedua target back tengah alternatif mereka Yakni Joe Gimenez dan Atletico Madrid dan Ibrahim Akonate dari RB Leipzig Selain itu, Bild juga mengklaim bahwa kesepakatan pertukaran yang akan membuat polisik pindah ke Bayern Dengan imbalan Kingsley Coman sama sekali tidak akan dibahas Meskipun Bayern punya minat terhadap ringer Amerika Serikat tersebut Chelsea masih inginkan Paulo Dybala, Tottenham Hotspur ikut memidiknya Chelsea dan Tottenham Hotspur menjadi dua klub Liga Premier Yang tengah dikaitkan dengan bintang Juventus Paulo Dybala The Blues sempat diisukan akan datangkan Dybala pada tahun 2017 Bahkan pada tahun 2015 dengan isu yang lebih kuat Saat itu bintang asal Argentina tersebut masih bermain di Palermo Dan ingin beralih ke klub sepak bola berlevel elit Dimana ia akhirnya bergabung dengan Juventus Sementara di tahun 2017, isu lebih mengarah pada kesepakatan baru yang lebih baik baginya Kini rumor transfer kembali menerpa Dybala Terutama karena kontraknya saat ini tinggal tersisa sekitar satu tahun lagi Dan pemain incaran Chelsea itu harus mengambil beberapa keputusan Kini permainan itu dimulai kembali setelah Dybala yang diwakili saudara laki-lakinya Kembali dikaitkan dengan Stamford Bridge dan juga Hotspur Menurut French Football yang dilansir SB Nation via Sport Witness Kedua klub itu menjadi dua pesaing berat yang bisa menggadi Dybala dari sinyonya tua Bersama Bian Soneri, Paulo Dybala lebih sering bermain sebagai penyerang tengah maupun striker kedua Tentunya dia bisa menjadi opsi bagi Chelsea jika gagal datangkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund Kini Jopentus meningkatkan harga permintaan mereka menjadi sekitar 50 juta euro Dan nilai itu dianggap masuk akal untuk pemain sekali ber Dybala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!